Intro Dokter cantik untuk Gavin episode 24 Di dalam rumah keluarga besar Amran Ibu Amran sedang berbincang-bincang dengan nenek dan juga bibi Amran Loh kok sudah datang? Bukannya kamu harus menemani orangtuamu dulu Orangtua saya pergi mengunjungi kakek dan nenek ibu Jadi kami kesini dulu agar ibu tidak menunggu lama Aduh terima kasih ya Sini aku perkenalkan pada ibu Violet ini adalah kakek dan nenek mertuamu Dan dia adalah bibimu Violet tersenyum dan memeluk mereka Senang bertemu kalian semua Violet ini untukmu Nenek, kakek, dan bibi Amran memberikan hadiah untuk Violet Kakek, nenek, bibi, aku boleh menerima ini Gavin yang dari tadi berada di pelukan Violet pun diambil alih oleh Amran Dan seketika itu pula dia pun terbangun Lalu melihat Amran yang berada di dalam pelukannya Gavin langsung merengek dan meminta digendong kembali oleh Violet Kakek, nenek, Amran pun saling menatap satu sama lain dan tersenyum Violet maaf kami tidak bisa menghadiri pernikahan kalian Karena ada berbagai hal Kami sangat sedih kalau kamu tidak mau menerima hadiah ini Kalau begitu saya terima dengan senang hati ya Terima kasih Violet melihat ke arah Amran Jangan lihat aku, itu kan hadiah untukmu Dan mereka pun makan malam bersama Violet dan Clara sedang duduk-duduk di balkon rumahnya Violet, aku tidak tahu ya Kenapa rasanya nyaman banget dekat denganmu Rasanya seperti kamu itu adalah teman lamaku Apa itu karena dulu aku menyelamatkan Gavin? Bohong sih kalau aku bilang tidak Tapi bukan hanya karena itu Sebelum aku kesini, aku sudah dengar tentangmu Dan berpikir kalau kita bakal akur Dan kita bisa berteman baik Terima kasih ya sudah menyukai aku Rasanya lebih aman Karena punya pendukung sekuat dirimu Hehehe Kamu boleh bergantung pada aku kok Oh iya, apa kamu langsung berangkat ke luar negeri setelah tahun baru ini? Belum tentu sih Masih ada yang harus aku lakukan disini Kalau ada yang bisa aku bantu bilang aja Iya, memang ada Apa itu? Aku rasa aku hamil Apa? Kamu gak salah? Iya, kamu gak salah dengar kok Aku rasa aku hamil dan itu sudah 4 minggu setauku Dan aku mau kamu menkonfirmasinya untukku Kamu paham kan maksudku? Clara memberikan hasil pemeriksaan kandungan miliknya Kamu punya gejala awal kehamilan Kamu hamil 4 minggu dan pemeriksaan selanjutnya 4 minggu lagi Lalu kamu mau apa? Aku belum tahu juga Aku paham banyak wanita lajang bersikap begini Saat tahu dia hamil Apalagi keluarga Delano masih kolot Mereka sangat berhati-hati dalam memutuskan segalanya sebelum pernikahan Clara tumbuh dalam keluarga semacam itu Aku yakin dia gak tahu harus bilang apa Rasanya apapun yang aku katakan tidak akan membantunya Gumam Violet Oh iya, kamu sudah bertemu Jasmine? Iya, aku sudah beberapa kali bertemu dengannya Sebenarnya dia itu tidak jahat Dia tidak pintar ataupun bodoh Selama beberapa tahun terakhir Dia memperlakukan orang tuaku dan Gavin dengan baik Keluarganya lah yang membuatnya seperti itu Apakah kakak kamu sudah tidak ikut campur dalam bisnis keluarganya? Aku tidak tahu detailnya sih Tapi yang selalu membuat keputusan sehubungan perusahaan adalah Amran Tidak ada yang bisa mencampuri hal itu Dan kami kira dia tidak akan melakukan hal semacam itu kepada keluarga Jasmine tanpa alasan Orang-orang kelas atas itu seperti ini ya Violet, apa kamu pikir aku terlalu rasional? Oh, mungkin kamu benar Violet, sekarang aku tahu Kenapa Gavin selalu menempel padamu? Memangnya kenapa? Ya, karena kamu itu orangnya sangat hangat Kamu memang rasional dan profesional layaknya seorang dokter Tapi kamu juga terlihat mudah didekati dan juga ramah Tidak semua orang loh bisa begitu termasuk aku Aku ini orangnya tidak mudah sekali berbicara pada siapapun Tapi aku merasa ingin mengobrol denganmu Jujur, aku sudah lama menikah dengan kakakmu Tapi rasanya masih seperti mimpi Masih ada paksaan dalam pernikahan ini Kamu juga tahu kan Amran mengurus semuanya dengan baik Keluarga aku dan aku menerima banyak sekali bantuan darinya karena pernikahan ini Tapi apa yang aku bisa lakukan untuk membantu Gavin, Amran dan kalian semua Violet, ayo berteman atau jadi saudara Kamu tahu gak kalau kata-kata itu jarang muncul? Malah jarang sekali muncul Violet terdiam Biar aku menganalisa kata-kata itu Kalau kata-kata itu diucapkan oleh orang yang punya saudara Itu artinya orang tua orang itu mengajarinya tentang berbagi dan memahami orang lain Tapi kamu kan anak semata wayang Orang tuamu memberikan banyak cinta Tapi kamu takut tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain Sejujurnya sebelum kamu menikah dengan Amran Hubungan keluarga kami itu tidak begitu erat Tapi semenjak kamu datang Suasana menjadi hangat Gavin memang masih belum mau bicara Tapi nanti dia pasti mau kok Aku merasa malu Selain merasa senang Aku juga gak bersalah Tapi kupikir aku harus menahan diri Agar tidak mengatakan hal yang terlalu tulus Tapi ternyata Dia tidak keberatan Padahal ini kan pertemuan pertama kami Gumam Violet Hal itu memberiku kekuatan Keajaiban terjadi di sains medis Aku yakin Gavin akan membaik kok Tapi apa yang akan kamu lakukan Cepat atau lambat Perut kamu akan membesarkan Violet Kalau kamu jadi aku Apa yang akan kamu lakukan Aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini Jadi aku tidak bisa menyimpulkan Aku sudah lama mencintainya Tapi di hatinya Hanya ada satu orang lain yang sudah meninggal Setelah dia meninggal Tidak ada siapapun yang bisa mengambil hatinya Dan dia juga tidak mau melihat orang lain Terus bagaimana kalian bisa Kecelakaan Dia tidak tahu Aku tidak bisa memberimu saran Aku belum pernah mencoba mencintai seseorang dengan cara begitu Saat mantanku mencapakanku Aku langsung membiarkannya pergi Kamu serius? Iya Dulu aku banyak melakukan hal yang konyol Ibuku bilang Aku memang kelihatan pintar Tapi sebenarnya aku ini bodoh Ya kayaknya aku paham Kita baru saja bertemu Tapi kamu sudah membahas mantan Itu bukan apa-apa Kakakmu juga tahu kok Gimana reaksi kakakku saat bertemu mantanmu Kami sudah putus tujuh tahun yang lalu Jadi kakakmu tidak terganggu sama sekali Dia cuma menatapnya dengan tatapan penuh hina Yang seakan bilang Mau mengganggu tunanganku Sudah bosan hidup ha? Dia bilang begitu Hahaha Aduh jangan bikin ketawa terus dong Violet Hahaha Sudah malam Ayo mandi lalu tidur Tiga hari ke depan aku masih libur kok Jadi kita masih punya banyak waktu untuk mengobrol Kenapa liburnu sebentar banget sih? Ya memang begitu kalau kerja di rumah sakit Yang lainnya kan juga ingin merayakan tahun baru Imlek Jadi harus gantian dong Oke nanti kita harus ngobrol banyak ya Pokoknya titik Baik Setelah mengobrol dengan Clara Violet memerasa jauh lebih baik Violet sudah tidak merasa gugup dan minder lagi Memangnya latar belakang keluarga ku penting Aku kan cukup kompeten Menjadi pendamping Amran Aku harus menyingkirkan sisi memalukan dari diriku ini Di kamar Amran Kamu ngobrol banyak ya dengan Clara Ujar Amran mengeringkan rambut Gavin Rasanya seperti ketemu saudara yang lama terpisah Sepertinya Clara menyukaimu deh Dia tidak suka bicara dengan orang lain Tapi denganmu berbeda Bukannya dulu kamu juga seperti itu Zara bilang setiap kali kamu tanda tangan kontrak dengan perusahaan lain Kamu bilang aku 60% dan anda 40% deal Aku yakin cuma kamu yang bisa sedingin itu saat tanda tangan kontrak Kamu pikir itu mungkin Mana mungkin ada orang kaya sekaligus bodoh dalam dunia bisnis Mereka cuma pura-pura bodoh Tapi sebenarnya mereka itu pintar sekali Itu kan cuma fantasi para perempuan aja Bahkan untuk perusahaan kecil Kamu harus bertemu beberapa kali untuk membahas persyaratan Belum tanda tangan kontrak Dan saat itu tiba waktu tanda tangan Hampir semua persyaratan sudah dibahas Dan telah disetujui Mereka datang langsung saat tanda tangan Hanya formalitas Tidak ada yang aku 60% dan anda 40% deal Seperti orang bodoh Fantasiku hancur seketika Berikan krim pelembab pada anak ini Setelah itu keringkan rambutnya Aku mau mani dulu Baiklah Violet menekan dan memberikan pelembab ke rambut Gavin Agar tetap sehat Dan Violet melakukannya sembari bersenandung Gavin hanya menatap Violet Kamu suka lagu ini sayang Ujar Violet mencubit pipi Gavin Kalau suka ayo nyanyi bersama-sama Violet mulai bersenandung lagi Setelah selesai Violet mulai menatap Gavin Sayang Papamu dan aku tidak akan memaksamu Kamu tidak harus ke sekolah Bicara atau berteman Seperti anak-anak lainnya Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau Tapi Papa kamu dan aku khawatir Kalau kamu tidak bisa menanggung akibat Kalau kamu tidak bisa bicara Kamu paham kan? Kamu anak yang pintar dan baik Aku senang kamu mau dekat denganku Aku ingin mendengar suaramu yang indah itu Sayang Kapan kamu mau bicara? Satu kata aja Tidak apa-apa kok Amran yang berada di kamar mandi Mendengar bujukan Violet kepada Gavin Kalau dia terus begitu Gavin akan segera mau bicara Amran baru keluar dari kamar mandi Papa Gavin Coba katakan sekali lagi Papa Papa Violet tertegun Dia tidak percaya Amran langsung memeluk Gavin Dan mencium keningnya Aku gantian mandinya ya Jaga Gavin oke Violet berdiri Dan Amran langsung bangun dari duduknya Dan langsung memeluk dan mencium kening Violet Violet tercengang Terima kasih istriku Violet pun tersenyum Di ruang tamu Violet menghampiri mertua Dan juga keluarga besar Amran Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu Kamu temani Gavin saja Seluruh anggota keluarga Delano Sangat senang saat tahu Gavin mau bicara Ibu Amran sangat bahagia Sampai-sampai membuat mie dan pangsit Semuanya tahu Kalau Gavin perlu waktu beradaptasi Sejak mulai berbicara Dan kami mulai bermain permainan interaktif bersama Gavin Gavin juga mulai lebih ekspresif Dia juga mulai ngambek Seperti anak-anak pada umumnya Violet memberitahu orang tuanya tentang Gavin Saat menelpon mengucapkan selamat tahun baru Imlek pada mereka Ibu Violet sepertinya sangat tega Dan banyak menceramahi anaknya Iya-iya Jangan terlalu menekan cucuku ya Anak-anak sangat sensitif terhadap hal itu Iya-iya Mengerti ma Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton